Halo Halo apa kabar teman-teman semua bertemu lagi di channel 2 otomotif di video kali ini saya akan melihat satu unit Honda Mobilio tipe S tahun 2015 bekas taksi ya untuk kondisinya ini masih sangat mulus dan baru selesai ripen ya jadi untuk catnya juga kualitasnya masih bagus jadi bagi teman-teman yang berminat unit ini bisa langsung hubungi marketing untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini Oke kita lihat di bagian exterior dulu ya untuk di bagian exterior ini masih sangat mulus ya baru selesai ripen untuk warnanya juga masih terlihat kinclong kita lihat di bagian depan ya untuk headlamp nya ini masih kinclong juga habis salon dan untuk di bagian gelnya juga ada ornamen silver atau chrome yang sangat besar ya anda logo Honda dan di bagian bawah ini belum ada fog lamp karena ini tipe S ya kita lihat di bagian mesin tuang mesinnya kalau kita lihat di bagian mesin ini Honda Mobilio menggunakan mesin Vitek dan bertenaga 116 HP dengan CC 1500 CC untuk ruang mesinnya juga sangat rapi ya belum ada indikasi bekas banjir atau bekas laka walaupun yang ruang mesinnya ini belum disalahkan ini kelihatan masih bersih dan untuk tulang-tulangnya kita belum ada bekas laka atau benturan ya kelihatan masih rapi bawaan pabriknya dan kita lihat di bagian kap mobilnya kap mesin ini sudah full cat sewarna bodi ya meskipun belum ada peredam Oke inilah layout dari mesin Honda Mobilio tipe S tahun 2015 bekas taksi kita lihat di bagian bagian kaki-kakinya untuk di bagian kaki-kakinya ini menggunakan ban GT radial ya untuk profilnya 18565 R15 dengan pelek kaleng ini cuma tutup top ya dan di bagian vendor juga ada lampu sen untuk lampu sepialnya belum update masih standar untuk handle ini belum ada chrome ya masih biasa kita lihat interiornya kalau kita lihat bagian interior ini untuk door timnya masih berbahankan plastik HP ada ada kombinasi warna krem dan hitam jadi kelihatan istimewa untuk panel-panel power windowsnya juga sudah auto-up dan auto-down ada cup holder dan ada titer juga untuk handle door nya masih plastik kita lihat di bagian dashboardnya juga masih plastik tapi ini desainnya sudah aerodinamis untuk kisi-kisi kaki-kisi nya juga lengkap ada empat arah semburan di bagian depannya dan di bagian bawahnya ada hasar ada entertain ini single-dean ya karena ini tipe yang standar tipe S jadi dibekali dengan entertain single-dean kalau kita lihat di bagian steering juga sudah dibalut dengan kulit walaupun kulitnya nggak begitu empuk ya dan di bagian safety pengemudi ada dua buah airbag ya untuk di bagian pengemudi dan penumpang dan untuk speedometernya ini sudah desain terbaru ada indikator LED untuk bensin ya RPM nya berukuran 4 inci diameternya untuk kit odometernya kita lihat untuk odometernya di angka 365.000 jadi teman-teman jangan berasumsi odometer tinggi itu pengaruh dalam performa mesin ya karena dibubut ini untuk service recordnya sangat teratur jadi walaupun ini odometernya agak tinggi tapi dijamin kualitasnya mesinnya juga terawat kita lihat kita coba nyalain ya mesinnya juga sangat masih sangat halus ya dan di bagian atas ini juga sangat biasanya masih ada dua walaupun belum ada vanity mirror ya untuk aslinya juga masih dingin ini ini level satu juga masih dingin dan untuk di bagian bawah ada dua buah top holder juga untuk tipe ini tipe ini termisio manual ya dengan lima kecepatan dan untuk di bagian cok ini sudah menggunakan cok kulit untuk headrest nya nyatu rucut ya model pocong kayak LCGC Agia juga ya belum ternya belum memisah Oke inilah layout dari interior depan Honda Mobilio tipe S tahun 2015 Oke kita matiin aja kita lihat di bagian baris kedua kalau kita lihat di baris kedua ini untuk door timnya juga masih sangat bersih sudah ada power Windows dan cup holder juga ya untuk uang yang formula di baris kedua ini cukup lega ya dengan posisi saya tinggi saya 165 ini masih sangat lega dan di belakang jok pengemudi juga ada seatback pocket ya dan ada cup holder untuk di baris kedua ini untuk headrest juga sudah bisa ya beda maya di depan untuk coklinya juga sangat lembut halus dan inilah layak dari baris kedua Honda Mobilio tipe S tahun 2015 bagi teman-teman yang berminat unit ini langsung aja hubungi marketing kita untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh